Masih dari Cianjur, pemisah dua orang pelaku penyeludupan sepeda motor jaringan internasional diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Puluhan jenis motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi tersebut akan dikirim ke Afrika Selatan. Inilah DF dan ZMN, dua orang pelaku penyeludupan sepeda motor jaringan internasional yang berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku berhasil diamankan di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Soekalu, Cianjur saat akan mengirimkan puluhan jenis sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi. Terbongkarnya penyeludupan sepeda motor tersebut setelah para pelaku terjaring razia gabungan Polres Cianjur dalam operasi cipta kondisi. Tugas mengamankan 32 unit sepeda motor berbagai jenis dan 3 unit mobil yang digunakan para pelaku membawa puluhan motor tersebut sebagai barang bukti. Jadi hasil pemeriksaan petugas, para pelaku menjalankan aksi tersebut sejak tahun 2022 dengan keuntungan hingga mencapai miliaran rupiah. Selain itu, para pelaku berhasil mendapatkan puluhan motor tersebut dari para konsumen kredit motor yang menunggak pembayaran cicilan motor. Tentunya ini pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau pemahasuan dan atau penipuan atau penggelapan dan atau penadaan kendaraan bermotor kejahatan lintas negara. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sindikat dan seperti yang sudah dilihat, kami sudah tunjukkan ada dua orang. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan dalam kasus ini. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal berlapis tentang pemalsuan data dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.